Bagi negara sebesar Indonesia yang dipisahkan puluhan ribu pulau, sektor transportasi menjadi penting dan strategis. Itulah kenapa pemerintah Jokowi-Jusuf Kala memacu pembangunan infrastruktur transportasi sebagai salah satu jalan utama untuk mengujudkan agenda nawajita. Kementerian Perhubungan, selama tiga tahun terakhir, telah melakukan berbagai terobosan untuk menunaikan visi besar Presiden Jokowi menurunkan biaya logistik dan memaju pertumbuhan ekonomi, juga untuk menghubungkan tiap jengkal gusantara demi keutuhan NKRI. Pembangunan sektor transportasi darat mulai dari pengadaan bus rapid transit hingga melakukan terobosan dalam pembangunan infrastruktur transportasi perkotaan, yaitu menyelesaikan proyek Light Rapid Transit atau LRT. Semua terobosan ini secara signifikan mampu meningkatkan pelayanan jasa transportasi yang baik, efektif, dan efisien, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk menjadikan kereta api sebagai transportasi umum masal modern dan terintegrasi, Kementerian Perhubungan memacu pembangunan infrastruktur perkereta apian. Sementara, untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Kementerian Perhubungan telah berhasil menjadikan laut sebagai jalur distribusi logistik yang mampu menyeimbangkan perekonomian antara wilayah barat dan timur. Selain itu, program unggulan tol laut membuat kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan terjamin hingga memperkecil disparitas harga antar wilayah di Indonesia dan terjaminnya ketersediaan logistik. Komitmen Presiden Jokowi menjadikan transportasi udara sebagai pemaju pertubuhan ekonomi, pengembangan pariwisata, dan mempercepat distribusi barang di daerah terpencil diwujudkan dengan membangun bandar udara baru. Untuk merealisasikan amanat dan wajita, harus didukung oleh sumber daya yang berkualitas. Selama tiga tahun terakhir, Kementerian Perhubungan terus melakukan terobosan dalam membangun sumber daya manusia transportasi yang profesional. Selain itu, terobosan lain yang berhasil ditorehkan Kementerian Perhubungan adalah Konektivitas adalah satu mandat Bapak Presiden kepada Kementerian Perhubungan agar keterhubungan antara satu daerah dengan daerah yang lain menjadi keharusan dan menjadi kewajiban bagi Kementerian Perhubungan untuk melaksanakannya dengan baik. Indonesia memiliki wilayah yang luas. Keterjangkauan pasti menjadi satu hal yang penting. Kepalitas harga itu terjadi di Indonesia. Oleh karena keharusan bagi kita untuk mengatur logistik dengan baik, kita bisa menyelesaikan kepalitas harga dan memberikan keadilan dan pemerataan bagi masyarakat dimanapun di Indonesia. Kerja-kerja-kerja inilah yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan Selamat Dikadar. Kami melakukan berbagai terobosan agar nawacita yang disampaikan oleh Bapak Jokowi Jika bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan dikerja bersama, pemerataan, distribusi bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa memberikan kemakmuran bagi Indonesia.